Halo Halo gamers apa kabar kembali lagi dengan saya Luffy Oke mas kita akan melanjutkan petualangan kita di One Punch Man gamers dan di video kali ini aku akan kasih informasi mengenai event gamers ya jadi disini ada event yang lumayan baru sebenarnya dari tiga hari yang lalu sini ada event apa ini dapetin sini ya core skill SR mosquito girl Hai mosquito girl kayaknya belum belum punya heronya sama event untuk dapatkan equipment uh biru-biru lumayan nih gamers nah dua event itu saling berhubungan dia mas kenapa aku bilang saling berhubungan kalau kalian disini tuh di hari kedua kita harus challenge King 16 kali gamers ya kemudian di event untuk Hai ini Hai untuk dapetin equipment biru ini nih lebih lihat ini dapat ekibiru satu ekibiru dua ini itu lumayan banget ya termasuk golnya juga lumayan itu kita harus up 6 piece equipment biru sampai ke lavan 40 ya otomatis kita harus dapetin ini kan harus dapetin koinnya buat buat up ya gamers ya kita bisa lihat sini nih kita sudah pengen experience ini nih kartu experience equipment ini gamers gitu jadi ya istilahnya kita sambil menyelam minum air lah kalau peribahasa bilang ya gamers ya jadi bisa langsung dikelarin semua Oke mas tapi sebelum aku kasih kalian tipsnya aku mau minta dulu minta tolong sama kalian untuk subscribe like dan share buat temen-temen kalian supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku ya gamers ya Oke tapi sebelum kita ke pembahasannya saya mau kasih update sedikit dulu ini juga ada event gacha ya game saya even gacha ini tatsumaki ya jadi peluang yang red untuk dapat tatsumaki itu lebih besar daripada yang lain kondonya 5 jam lagi berarti sekitar jam 4 besok ya kemudian syaratnya harus minimal level 30 dan ini berlaku selama 7 hari ya gamers ya jadi dari tanggal 7 sampai tanggal 23 cuman karena tiket gacha aku cuma 30 jadi mungkin aku aku akal gacha nya itu di tanggal 23 aja gamers ya Oke itu update dari kupon gacha terus kemudian Hai untuk karakter disini untuk hero-hero aku nih si Golden Ball sudah bintang 4 gamers karena Golden Ball sudah bintang 4 batchnya sudah bisa aku alihin ke ini ya ke Sonic ya karena aku SS nya cuma sama dia gitu Nah selama ini kan aku kepakainya buat Golden Ball semua soalnya dia sama nih Batschian ini di base Martial sama kayak sih ini ya Golden Boy ya Golden Boy oke kemudian untuk planningnya aku bakal up tiga hero dalam beberapa hari kedepan fokus fokusnya aku bakal ini pertama itu adalah di Genos aku mau bintang 4 in Genos disini karena dia secara fragment sudah sangat-sangat cukup ya gitu ya jadi udah bisa nambah bisa naik bintang 4 kemudian next tentu saja ini ya aku maksimalin si ini Sonic Sonic ini bisa langsung naik ke bintang 3 gamers karena aku punya fragmentnya lumayan banyak kita bisa lihat di tas kemudian ada fragment Sonic itu ada 40 bisa langsung ke bintang 3 ya yang penting dapat ininya aja batchnya aja kemudian fokus berikutnya adalah di moment Rider moment Rider harus aku naikin ke bintang 3 kalau misalnya kalian nanya kok kenapa si ini moment Rider harus dinaikin ke bintang 3 supaya kita mampir dulu ke home ya jadi disini di figurnya aku disini itu supaya rencananya ini bisa ini bisa ini bisa naik ke level 1 nih gamers jadi attack defense dan HPnya itu nambah 1% semua itu lumayan banget ya gamers ya Nah disini aku udah punya Genos dan ini udah bintang 3 jadi kurang satu doang nih si moment Rider doang dan dia ininya cukup fragmentnya jadi ya bakal aku fokusin ke dia ya kalian juga harus kelarin ya ini untuk figurnya gamers ya jangan sampai nggak dikelarin ini juga Hai kalau untuk grup kedua ini agak sulit ya karena kita harus nyari dua yang bintang tiganya jadi mungkin agak sedikit lambat kalau untuk grup tiganya grup tiganya bakal lebih sulit lagi tapi untuk ini ini sih ada sih bisking bisa bintang 3d Fragmennya banyak kalau untuk grup empat 24 kayaknya bakal sulit juga ini soalnya Oh bisa si Sony bisa sini bisa tinggal satunya penyari dari bawah yang pasti tiga itu dulu ya gamers ya jadi si siapa namanya golden golden ball udah si ini Genos Genos ini harus aku bintang tempatkan jadi besok bakal kumpul di situ kemudian kedua adalah Sonic dan ketiga adalah moment Rider semoga besok semuanya bisa kelar di level 50 ya besok mungkin kemungkinan besok bakal naik level 50 Oke gamers kita langsung ke eventnya aja ya kalau tadi untuk event latihan Hero ini aku udah kelarin 3 jadi kurang 13 kali sedangkan untuk event equipment birunya ini kita bisa baca dulu ya ini equipment ijo dapet 3 ijo dulu ini harus kita lewatin dulu itu kita punya 6 piece equipment biru level 40 Oke aku udah punya empat jadi kurang dua lagi jadi gampang banget ya kemudian naik lagi kita punya 8 piece equipment biru level 42 ini agak susah ini dan 12 piece equipment biru level 44 berarti intinya mah kita harus punya ini dulu ya 12 piece equipment biru tapi kita kelarin dulu yang paling atas gamers jadi kita lihat dulu nih equipmentnya ini hijau jadi nggak mungkin ini adalah 40 semua Oke paling ini dulu nih bakal kita ya ini udah level 41 tapi nggak ada dapat yang SP lagi ya sepertinya coba aku lihat-lihat dulu nih sebelum aku paksa kalau ini kayaknya nggak ada ya sih ya defense blocknya nggak ada gamers SP kalau ini Sama ini juga nggak ada HPnya banyakan defense sama speed doang ya udahlah oke 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 ini dulu ya kita naikin sampai level 40 ini masih ada 40 experience Oke kita kerjain dulu kurang 6 lagi Oke Oke kita langsung aja gamers ya Oke kita langsung ke King berarti kita harus selesaikan 13 kali gamers ya Oke kita langsung buat tim aja ya cepat ikut aja sih kalau aku mah jam-jam-jam segini kira-kira gampang nggak ya dapat ya gamers ya ini sudah jam 22.54 malem ya Aduh aduh sepi sekali Hai coba kita buat tidak coba buat tim Hai menung-menung dunia Hai herong Hai Oke betul langsung langsung gas ya jadi aku pakai yang tim kenapa karena dia lebih murah ya lebih murah segera dia cuma pakai 6 energy aja kalau yang solokan 8 ngems ya Oke kita langsung ini aja ya ini nggak bisa diskip sih games ya Ayo kita Hai halo bibel Ayo kita auto-autokan saja jadi ya sambil-sambil ngobrol gitu gamers ya jadi untuk para free player ini event ini sangat-sangat bagus ya gamers ya kirain manfaatkan betul event ini karena memang selain kita bisa dapetin equip biru tadi kita juga bisa nyalisahin eventnya sih itu ya tadi ya nyamuk tadi ya gitu ya kalau memang free player itu memang benar-benar harus memanfaatkan eventnya gitu ya sama tips juga buat kalian mengenai hero yaitu kalian benar-benar harus bisa prioritasin hero ya gitu mas ya memang hero aku termasuk bukan free player yang beruntung cuma dapat satu hero SSR gitu loh tapi itu juga tidak menjadi kendala gitu dan aku fokus pada hero-hero yang aku punya ya makanya aku fokusnya ke Sonic sama Aloy dulu gini mas karena memang punyai cuma dua itu SSR yang mau diapain gitu kan nggak mungkin kita kayak orang-orang yang punya SSR nya sampai 6 gitu kan Oke ini sedang battle dia masih mau nggak nih kita undang dunia dulu saudaranya disini siapa nih Gangster oh bisa lagi langsung battle lagi kita kurang lebih butuh berapa ya 13 kurang 6 mungkin sekitar 90-an ya 90-an sampai 100 ya kalau mau naik ke level 40 tapi ya mau gimana lagi ya mas kita memang harus benar-benar kejar eventnya oh iya tadi aku juga lupa ya liat eventnya berapa hari lagi karena itu sangat-sangat penting ini sebenarnya juga ada keuntungannya juga ya kita nggak punya hero SSR jadi kita bisa fokus sama hero-hero yang kita punya gitu loh kayak golden ball aku kan udah bintang 4 terus nanti aku mau kasih ini ini juga jadi bintang 2 ya mantap sekali pasti nanti dia cteo cteo buat kalian yang punya banyak tiket gacha ya besok mungkin kalian udah bisa mulai nge gacha ya kemungkinan besar Tatsumaki nya bakal dapet tapi Tatsumaki ya aku mah gak terlalu berharap lah hero SSR apa aja menurut aku udah bagus lah sekarang lah gara-gara trauma kemarin ada 100 tiket 1 SSR pun gak dapet gila-gila bener-bener buat gila ya mas makanya ini dapet 12 lagi oke sedang battle kita tunggu dulu sebentar dia mau ganti karakter ya ini gua ganti golden ball aja kali ya si ini ganti golden ball oke oke kita langsung battle lagi game wars ini kalo ini gak bisa di skip ya game wars ya sayang sekali kita farming terus ya jadi selain kita dapet experience equipment nya kita juga dapet equipment nya juga walaupun tadi ampas terus ya belum dapetnya warna biru ya tapi gak apa-apa lah ini kan kita istilahnya sambil ngelarin event ya jadi gak gak terlalu bermasalah lah kalo kita gak dapet ininya cuman besok sih udah mantep sih kita udah naik ke level 50 oke ters gila lu ini kuat banget ya wah masih ada round 3 ya golden ball kalo aku sih memang lebih fokus ke hero hero yang bisa dimaksimalkan bintangnya itu bisa dimaksimalkan mungkin nanti setelah genos genos sonic sama si moment rider kalo udah tercapai target yang tadi aku bilang aku bakal fokus ke beast kings beast kings beast kings itu banyak banget fragment nya aku tuh ada 90an jadi bisa bintang 4 mungkin bisa bintang 5 juga nanti oke tinggal tuh nanti kita kasih itemnya apa sama penempatan posisinya ya jadi posisinya itu penting banget dan posisi itu untuk setiap questnya beda-beda ya ini sudah 8 mungkin kita 2 kali lagi ya baru kita upload oke ini masih battle beto kita langsung gas lagi bawahnya ada 3 loh auto mereka gak auto kayaknya sih ya dapetnya warna putih mengecewakan sekali ya tapi equipment biru juga udah bisa dibeli di shop ya gamers ya jadi sebenernya juga yang putih-putih ini bisa kita jual gitu dan bisa kita beliin kita jadiin buat beli yang equip biru gitu gamers lumayan lah sekarang lah jadi kita gak usah beli pake diamon lagi ctew cuman masih dapet item attack itu dikit banget ya kalo yang biru ya saya juga gak paham juga nih tadi kalian lihat sendiri kan golden bone aku aja masih ada satu yang warna hijau gak ada yang tech speed gitu loh defense semuanya makanya kalo misalnya nanti nge-gacha sih berharap banget dapet SSR yang tanker ya mau puri-puri personer tank top deep seeking lebih bagus lagi kalo dapet atau si kabung tuh lebih dapet lebih mantep lagi ya tapi kalo dapet kalo gak dapet ya boleh mau dikata apa gamers oke coba kita lihat dulu gamers ya kita sudah dapet berapa ini ini kita sudah dapet berapa ini ya experience nya apakah sudah bisa kita buat up tadi yang ini ya kita up dulu ini wadih masih kurang banyak ya gamers ya baru 36 ini harus 23 lagi gila banyak banget ya gamers ya ya tapi gamers kupikir ini sih cukup ya buat informasi di kalian nih oke saya juga mau ngasih tau nih ada buat perfect player mungkin kalian udah pada tau juga sih ya tapi gapapa saya cuma mau mengingatkan lagi ya eh di equipment nah kita bisa beli pake yang kupon ini ya gamers ya tapi belinya sih hasil yang biru lah kalo kayak gini sih ya gak usah dipake diamon sih dia tiap 6 jam atau 7 jam gitu dia nge-refresh sendiri kok jadi bersabar aja pasti dapet gitu gamers oke gamers jadi ya informasinya kita sampai disini ya semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian jangan lupa selesaikan event-event nya karena itu penting banget buat player free player seperti kita ini oke see you next video bye 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 bye